Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bukan ibu kota baru, bukan physical investment, bukan investasi asing macam-macam Bagaimana investasi asing if rakyat yang menghadapinya atau pekerja menghadapinya low productivity, low incremental capital output ratio Sehingga modal yang ditanam harus lebih besar di Indonesia dibandingkan dengan India atau Vietnam untuk memproduk hasil yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat-sahabat, kembali kami hadir kali ini dengan tayangan yang sangat spesial Yaitu kami kedatangan tamu yang sangat istimewa Yaitu seorang intellectual legend, Prof. Dr. Emil Salim Tentunya bersama dengan narasum yang sudah tidak asing lagi yang selalu hadir di channel ini Yaitu Bung Rokigarung Dan dengan para millenials yaitu Asof Biri dan Tata Mustasya Serta perwakilan dari mahasiswi yaitu Fadila dan Marsha Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 Selamat 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 menikmati kelaparan itu maka bagi saya Republik Indonesia itu adalah suatu hal yang harus kita kembangkan bela maka ketika ada zaman Pak Harto dan Pak Harto legitimate president you serve the legitimate president ketika ada sekarang Jokowi legitimate president you serve the legitimate president walaupun kita serve mengabdi kita mengabdi atas dasar bahwa ini Republik kita bukan Republik Soeharto bukan Republik Jokowi Republik kita keluar dari masa penjajahan keluar dari zaman Jepang Republik kita jadi bagi saya ketika sudah ada pemilihan umum memilih Jokowi menjadi president he is also my president tetapi di dalam positioning kita terhadap pemerintahan terhadap Republik dan sebagainya ini kita tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai intelekt sebagai manusia yang berkesempatan belajar menjadi PhD profesor dan sebagainya dan melekat di dalam dirinya berbeda dengan petani petani menyumbangkan baktinya melalui karya-kerja dia punya keringat dan tenaga intelekt adalah membaktikan dirinya dengan rasionalitas pikirannya kita dididik di dalam universitas kritis kita diajarkan teori A ada musuhnya lawannya teori B teori C dan sebagainya tesis antitesis sintesis dan sebagainya jadi kita dilatih berpikir menggunakan logika rasionalitas melihat kenyataan untuk kemudian memiliki pendapat kita sendiri yang mungkin sama mungkin tidak sama dengan apa yang berlaku zaman itu tapi inti pokok adalah bakti kita adalah untuk republik ini kemerdekaan republik adalah suatu hal yang sangat bagi saya pribadi yang pernah mengalami inlander periode zaman kunyial adalah suatu hal yang satu berkah pemberian Tuhan yang harus saya berharap bangun menjadi republik yang baik jadi kalau ada pemerintahan yang valid seperti Jokowi dipilih sebagai pemilu maka sikap saya terhadap Jokowi bukan bersikap oposisi antitesis you sana saya sini no bagaimana sekarang Bung menjadi presiden terpilih bagaimana Bung menjalankan tugasmu sebaik-baiknya bagi membangun republik kita dan saya akan mengikuti sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai intelek maka apa itu intelek pola cara dia melihat hidup dan hidupan adalah dengan daya nalarnya logikanya kritis jennya daya pikir kritisnya maka pada dasarnya dan intelek dalam menghadapi perkembangan sosial adalah a social critic dia tidak otomatis terima hitam adalah hitam putih adalah no dia bertanya apa benar apa betul apa manfaatnya bagi bangsa maka ada critical jen ada sikap yang bersifat kritis sikap kritis ini jangan lantas dianggap anti pemerintah atau pro pemerintah atau sebagainya tapi dianggap kalau ada hitam perlu ada putih kalau ada putih perlu ada hitam ada kontras supaya tampak perbedaan jadi intelektual serdana dengan ilmunya dia menjadi tanggung jawab moral untuk menjadi papan hitam diatas tulisan putih dia tidak otomatis terima apa yang papan tulis sebut dia bertanya benar atau tidak untuk itulah ilmu untuk itulah kita diajar belajar kritis berpikir kritis apa menulis desertasi mengkritik teori yang ada jadi pada dasarnya intelekt dari nuraninya pendidikannya sikapnya adalah sosial kritik pengencam sosial nah polanya cuma disesuaikan dengan masa zaman saya masih ingat ketika kami berkesempatan membantu Pak Harto berlima berlima kami empat orang Jawa saya orang non-Jawa jadi ada Jawa sebuah yang non-Jawa Pak Bijoyo Aliwardana Subroto Sadri sebuah dari Jawa bisa bahasa Jawa mengerti budaya Jawa dan saya orang bukan Jawa berhadapan dengan Pak Harto yang kental pemahaman Jawanya jadi kadang-kadang kalau ada diskusi dan gesi menjadi agak akrab amikal maka bahasa Jawa mati saya jadi bingung saya gimana tak mengerti apa yang dibicarakan jadi maka Pak Harto kemudian berkata nanti saya setelah kita ngomong rame-rame kita ngomong berdua bersama jadi beliau ajak saya berbahasa memahami budaya Jawa Sostro Kartono buku beliau dan peluruk tanpa bolol menang tanpa suraki macam-macam dan sebagainya pokoknya beliau kasih tahu tapi dari sana saya tangkap bahwa how to get things done sangat penting melalui alur budaya jadi sebagai orang Sumatera orang Minang hitam adalah hitam putih adalah putih jebret dan saya belajar bahwa kalau you berhadapan dengan orang Jawa kau bersifat konfrontatif walaupun benar tapi you don't get the purpose yang seharusnya maka menang tanpa ngasuraki victory without defeating itu melekat di kepala jadi kalau berhadapan dengan Pak Arto tidak frontal tapi Pak Rijada sekarang begini acara begini ini adalah demikian menuju ke sana sekarang ada lagi ada X ada A A ada untung ada ruginya X untung ruginya nah it's up to you to decide jadi menang tanpa ngasuraki jadi don't tell the boss what to do but give him full information dan di dalam percakapan ya disitulah menang tanpa ngasuraki victory without defeating itu jadi terjalin hubungan yang begitu yang apa itu saya merasa bahwa beliau mengenai lingkungan akan selalu mendukung saya itu dan it's up to me how to present the case jadi maka saya belajar juga kemudian dengan SBY kemudian juga dengan Jokowi itu it's not only what you want what you think you must do it is also how to tell sehingga victory without defeating menjadi penting tetapi satu yang harus kau pegang you stick you to principle itu yang prinsip and prinsip itu adalah you do this not for yourself kau lakukan ini bukan demi pangkatmu naik pangkat no you do that because this is good for the nation untuk bangsa then why do you do it for the nation because you know the nation tadinya di zaman penjajahan menderita zaman Jepang menderita you know this and now you have the opportunity untuk kemudian mengadakan perbaikan maka manfaatkan perbaikan ini dan dalam hubungan dengan the ruling ini bab satu bab kedua adalah tetap menjaga prinsip dirimu yang membedakan dirimu dengan orang yang tidak tamat universitas critical zen universitas adalah kritis kita belajar mengkritik buku apa desertasi statement of the problem teori A begini teori B begini teori A kritik ini teori B kritik ini teori saya dua-dua berbeda layarnya lain jadi critical figure sudah built in in an intellectual jika intellectual yang terdidik menjual diri he lose the spirit of intellectual bisa profesor doktor insinyur macam-macam tapi rohnya roh keintelaktualitasnya hilang jadi dalam kondisi sekarang ini dimana kita sedang membangun dan mengalami banyak hal saya merasa bahwa kalau ada sesuatu yang tidak baik ya tell bukan karena mau menjatuhkan bukan karena tidak suka no because alternatif A ada alternatif B please jadi ibu kota negara ibu kota negara adik ya look sebagai kudung opportunity cost what is opportunity cost give up sekian triliun untuk sesuatu yang jauh lebih penting seperti mendidik generasi bonus demokrasi itu pendidikan kita musti besar-besaran tidak cukup 20% dari anggaran we have to train gurus we have to train sampai ke desa-desa buta huruf macam-macam datang covid we have to shift to digital pemahaman digital jadi human resource menurut hemat saya is the key bukan ibu kota baru bukan physical investment bukan investasi asing macam-macam bagaimana infestasi asing if rakyat yang menghadapinya atau pekerja yang menghadapinya low productivity low incremental capital output ratio sehingga modal yang ditanam harus lebih besar di Indonesia dibandingkan dengan India atau Vietnam untuk memperoleh hasil yang sama it's costly jadi it's not investment which is penting it's the capacity untuk meningkatkan the productivity and itu adalah human skill brain power vision pemahaman pendalaman dari ilmu dan sebagainya maka melihat hal-hal aslam ibu kota negara 470-7 rilyun ini gimana pendidikan ini you take away from here and ini generasi ini is once in the lifetime of a nation generasi itu tidak akan kembali lagi kesempatan itu maka dalam kaitan ini saya merasa kenapa teman-teman di Bapinas saya pernah di Bapinas di Bapinas itu saya ketua Bapinas Pak Bijau ketua kita bisa berdiskusi dengan presiden Pak Harto bisa berdebat dengan presiden macam-macam bukan kalau beliau punya pandangan tertentu dan kita anggap kurang cocok misalnya jangan devaluasi dalam keadaan sekarang ini karena devaluasi merugian pasal perlu then you tell the president Pak tanpa devaluasi begini dengan devaluasi begini this is a choice up to you but give him full informasi agar keputusan seorang presiden adalah full information itu tanggung jawab kita kesan saya dalam hal Ibu Kota Negara presiden kita tidak mendapat full information mengenai opportunity cost mengenai total value mengenai bahwa hakikat pembangunan bukan infrastruktur 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 jalan di Papua tidak dipakai karena orang yang memakai jalan itu belum memalami tingkat pendidikan untuk memanfaatkan it's the human it's the man it's the manusia yang kunci pembangunan betul infrastruktur betul tetapi cepat betul cepat but it's a lower priority than the human resource apalagi bom sakit hati saya kalau membaca laporan bisa program student sesbah tim segala macam we are the five at the bottom masya Allah sedih kita nah lalu kita lihat tetapi bonus dikurangnya lewat kita tahu bahwa kita tertinggal maka hati hey stop kereta hey kau yang masuk ke sini tapi pintu itu tertutup tidak ada uang covid reabilitas ekonomi dan dana-dana yang tidak begitu top priority as an intellectual should you be silent as an intellectual demi membantu pemerintahan seperti tadi demi membantu Pak Arto jika kita tersepakat you give alternative demi membantu you should say no when necessary but dalam budaya Jawa itu yang saya belajar to say no not no but no is not yes gaya Jawa itu no is not yes jadi begitu set up saya melihat posisi kalau sekarang yes means I don't know oke Pak Emy kita lanjut bentar ya saya dapat ini teman-teman mahasiswa ini semacam dalam 10 menit Pak Emy kasih kita kuliah tentang public policy in a nutshell itu dalam segeping shell itu nah tadi ada ide kalau kita kasih kritik itu karena kita adalah warga republik jadi kita ingin pertahankan republikanism karena itu adalah Pak Emy pakai istilah tadi rahmat dan bagi mereka yang mengalami misri zaman kolonial memang itu rahmat bagi kita sekarang kita anggap itu adalah necessary karena hanya di dalam republik kita menghilangkan feudalisme kita bisa bercakap-cakap dalam kesetaraan warga negara jadi ide republik itu yang tidak kita selamatkan jadi kalau kita kasih kritik kepada pemerintah parameternya adalah cukup republikankah kebijakan kita di dalamnya ada unsur justice citizenship environmental ethics segala macam itu itu satu bagian lalu Pak Emil terangkan tadi bahwa kondisi di zaman Pak Emil di awal-awal order baru ada semacam grammar bersama di dalam ruling elite yaitu mengupayakan pertumbuhan ekonomi itu karena ketertinggalan sebelum order sebelumnya lalu ada semacam kesepakatan bahwa urusan ekonomi diselesaikan secara teknokratik oleh karena itu ada tim yang solid tim itu utuh waktu berargumen dengan Presiden Soeharto tim ini siap dengan argumentasi lalu ada dua proposal masuk disitu silahkan Anda leader Anda putuskan Pak Presiden jadi pada waktu itu ada model ada metode kalau sekarang saya gak lihat metode itu jadi gak ada leader adanya dealer semua dan partai politik itu berupaya untuk majukan proposal dalam kasus Ibu Kata Baru misalnya semua faksi di dalam politik dan dalam birokrasi berupaya untuk ngintip rent-seekingnya apa buat dia sehingga jelas Presiden Jokowi gak mampu untuk memutuskan karena beliau juga kapasitas intelektualnya memang kurang harusnya tim ada tim khusus yang backup beliau supaya ini krocok-krocok di luar ini gak terlalu banyak nyodorin proposal yang ingin ngambil keuntungan dari anggaran negara nah ini terkait dengan isi kabinet yang varietiesnya lebar betul dari partai yang kanan dari partai yang merakyat segala macam dari yang paham lingkungan sampai perusahaan lingkungan sehingga partai-partai ini sebagai ruling elite gak punya ide bersama tentang Indonesia jadi ini poinnya itu itu kesimpulan sementara nanti Pak Emil komen lagi tapi saya mau dapat kita share pikiran rumah saya bisa mulai kasih komen Prof Emil Salim sedang menguji kita tentang masa depan apakah kita bisa berpikiran mungkin Prof mau tanya tadi kan ide dari Prof itu adalah untuk supaya kita bisa mengejar kereta bonus demografi itu harus anggaran pendidikan yang ditambahkan gitu Prof tapi kalau melihat pendidikan itu dia efeknya di long term gitu Prof nah bagaimana caranya agar bisa secara politik itu visible gitu karena mungkin kalau masyarakatnya juga belum teredukasi mereka akan prefer kebijakan yang benefitnya di short term gitu Prof ya ada ada begini ya di dalam pembangunan sekarang ini memang yang saya merasa kalau di zaman Pak Arto pegangan adalah repelita garis besar roh negara itu maka dibatnya adalah di dalam menyusun repelita itu but once itu ada ada frame sekarang frame tidak ada sekarang jadi kenapa keretapi cepat Bandung Jakarta kenapa ibu kota negara kenapa ini kenapa itu why apa referensinya mana repelitanya mana itu tidak ada itu jadi out of the blue sky boom keluar ide ide saya masih ingat 2014 keretapi cepat Jakarta Bandung saya bekas menteri perhubungan why ada kapal terbang Jakarta Bandung ada keretapi cepat Jakarta Bandung ada jalan highway Jakarta Bandung ada why the hell bikin keretapi cepat jadi saya ngomong sama menteri perhubungan waktu itu sendiri juga tidak setuju ide itu dari menteri BIMN ibu-ibu ini jadi pertanyaan saya itu kalau you sudah why not tell the president why not tell bapak soalnya mendita akibatnya adalah beliau of the wrong decision ini yang saya tidak lihat ya the frankness ya untuk berkata tapi secara Jawa apa culture matter ya bahwa hitam ada bahwa itu adalah kliru alternatif permasalahan paling pokok paling pokok sekarang adalah Pancasila apa dasar Pancasila dibujudkan diterjemahkan di dalam pembangunan dalam pendidikan dan sebagainya what Pancasila itu contoh oke Pancasila kita ikuti Bung Karno alright let's follow Bung Karno apa Bung Karno bilang Marhain pro-poor apa bagi apa pikiran Bung Karno fight for the poor Marhain Marhain isma lahir maka coba kita kejar apakah yang poor sekarang ini siapa yang paling poor di Indonesia petani tanpa tanah yang paling poor sekarang ini dan kenapa lalu saya periksa nilai tukar petani yaitu apa yang saya sebagai petani peroleh dengan menjual apa yang saya produksi yang saya produksi ada kos maka jika yang saya peroleh lebih tinggi dari kos untung saya semakin besar untung semakin bergairah saya nilai tukar petani pangan 205 cek sekarang di BPS 105 apa berarti 105 petani terima 100 yang dia keluarkan ongkos sisanya 5 lantas kenapa 5 harga beras harga beras tinggi naik import masuk turun harga lagi harga harus stabil rendah yes stabil rendah tapi bagaimana si petani yang produksi siapa fight who are they the marhain who is fighting penubahan 6 lantas siapa mendapat nilai tukar petani yang tinggi perkebunan 140 nilai tukar petani perkebunan 140 dia terima 100 yang dia keluarkan 40 lebar perkebunan itu sebabnya kelapa sawek naik itu sebabnya macam-macam itu jadi poin saya I agree let's fight for the marhain setuju why why dalam realitas si marhain yang paling menderita dan kalau kita baca gini koefisien nangis kita semakin semakin membesar ketimpangan pembangunan ke arah satu kenapa itu tidak ditertanyakan kenapa nilai gini koefisien bagi rakyat petani itu memburuk kenapa gini koefisien bagi kelompok-kelompok bermodal naik tinggi kenapa itu itu kan marhainisme poor poor Pancasila who is raising issue ini nah itu yang apa ya saya jadi saya jadi are we really committed to Pancasila itu do we understand apa itu Pancasila itu for whom baca itu debat wah hebat hebat debat membentuk undang-undang dasar membentuk Pancasila itu saya ini mengumpulkan semua artikel Bung Hatta yang diterbitkan oleh PTIS 10 jilid karya Bung Hatta bayangkan 10 jilid tebal-tebal bermacam ekonomi sosial politik budaya falsafat macam-macam what wisdom itu tinggi luas para pemimpin kita itu yang saya miss apa saya tidak tangkap itu ya bahwa orang leader tahu yes we fight for Pancasila but what do you mean by Pancasila itu maka yes we have an ideology yes we have a party yes we have a leader party but no one is fighting for the real Pancasila seperti yang diinginkan dipidatukan di dalam lahirnya Pancasila maupun dalam undang-undang dasar negara jadi that is the role of the intellectual why are we intellectual juga tidak mengembangkan ini saya mencoba ekonomi Pancasila tapi saya gimana ya how's the role of the market bagaimana sebagainya bagaimana peranan negara itu dan lain sebagainya tapi kemudian peranan negara menjadi penting berperanan si pemerintah itu sampai seberapa jauh intervensi dalam ekonomi apakah sampai ini BIMN yang menentukan segala infrastruktur no bukan demikian apakah food estate yang dikerjakan oleh tentera di bawah pimpinan menteri hangkam kemana marhaen petani-petani marhaen ini nah why kenapa para pemikir-pemikir intelekt silent itu yang oke itu ya ada 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 keheningan tapi silent itu kemudian pecah ketika 75 profesor termasuk Emil kemarin mengajukan petisi soal KPK lalu orang menganggap bahwa kampus telah bangkit itu kesan itu timbul karena seolah-olah diplopori oleh universitas negeri dan peluang untuk menghasilkan ulang gerakan intelektual itu dianggap sudah dimulai oleh para profesor tapi kita tahu bahwa jarak antara kegiatan para profesor ini dengan mahasiswa itu tidak nyambung dengan sipil saya itu juga banyak orang masih anggap ya itu karena ada isu yang agak seksi aja tapi universitas secara keseluruhan tidak memproduksi value itu value untuk mempertanyakan itu jadi orang anggap ya Emil Salim volunteer dalam soal itu tapi rektor UI bagaimana rektor diponegoro bagaimana kan satu paket pikiran mestinya dihasilkan oleh universitas untuk menyamakan kembali frekuensi bahwa kita universitas berhak untuk kasih critical point of view terhadap kebijakan nah kita mau bicara itu nanti saya mau tanya Fadila bagaimana mahasiswa menganggap bahwa ini era dimana pikiran sebetulnya dihindari oleh kekuasaan paling tidak dihindari kalau tidak sudah dimusuhi sebetulnya ini soalnya sehingga ada energi baru yang bisa ditimbulkan dari gerakan mahasiswa nah kita butuh satu sebut aja satu sugesti baru dari kampus kelangan profesor memulai itu sekarang kecemasan dari mahasiswa jangan-jangan nih profesor ini ngambil isu strategis aja padahal ini lengkap dengan mempersoalkan ideologi pembangunan tentang bagaimana Pancasila menghasilkan trickle down pertama pada Marhaen bukan pada oligarki jadi soal itu yang masih kita bicara lanjut Dila coba kasih assessment critical assessment dari academic point of view sebenarnya kalau misalnya tadi ngerespon sebenarnya kalau misalnya tadi ngerespon dari prof ketika awalnya ada sebuah tesis dimana negara itu sebenarnya lagi baik-baik aja tapi tiba-tiba mahasiswa mengkritisi ada antifesisnya gitu kan terus kita tuh berusaha untuk mencapai suatu keadaan ideal sintesis ini kan cuma dalam mencapai hal ini kita seperti yang tadi prof bilang kita mencoba untuk mengkritisi sebenarnya negara itu lagi kenapa sih tapi sekarang tuh baik dari kita membuat pendapat kayak di sekarang ataupun di ruang digital sekarang banyak dibatasi terus kemudian tadi juga Bang Raky udah bilang rektor itu kayak gimana sih responnya gitu kan sebenarnya bisa dilihat bisa dilihat sendiri ya dari kemarin banyak kita mengamukakan pendapat atas apa yang udah terjadi di negara ini mulai dari yang KPK 75 orang yang gak diragukan lagi lah kepintarannya tamun gagal terus sekarang ada lagi 24 51 dan sebagainya itu sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang bilang mahasiswa itu punya privilege kita udah belajar di sebuah universitas atau sebuah institut yang emang kita punya sesuatu yang kita tuh bisa menimba ilmu dengan para profesor-profesor yang ilmu itu udah gak diragukan lagi namun sebenarnya disinilah orang-orang berekspetasi bahwa kalau misalnya balik ke Orde Baru banyak yang berekspetasi bahwa misalnya mahasiswa udah turun nih mahasiswa udah bergerak nih ini berarti negara udah gak baik-baik aja gitu kan sebenarnya tuh mahasiswa kayak jadi punya apa ya takut sebenarnya gak sesuai ekspetasi masyarakat gitu kan kayak misalnya lagi aksi kayak wah lagi kenapa nih mahasiswa udah turun aksi berarti lagi gak baik-baik aja gitu gitu sih sekarang kalau misalnya udah mulai mengkritisi negara ya tadi seperti yang udah dibilang padahal kita tuh punya hak untuk menyampaikan pendapat gitu kan apalagi yang tadi Prof bilang bahkan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi itu tadi mengacau kepada Pancasila yang mana kalau misalnya menurut Hans Kelsen itu sendiri ada teori Steffen Bowe yang mana semua peraturan penundang-undang itu berdasar pada norma dasar yaitu Pancasila itu sendiri Pancasila nanti turun ke konstitusi undang-undang dasar baru nanti turun lagi ke peraturan penundang di bawahnya kayak misalnya undang-undang peraturan penundang dan lain-lain sih ini fokuto sukum jadi dia mencoba melihat bagaimana mahasiswa berupaya mengucapkan pikiran alternatif tapi jangan-jangan rakyat menganggap belum waktunya gitu atau sebaliknya rakyat ingin agar supaya mahasiswa mengucapkan desain politik alternatif tapi mahasiswa ragu nanti dihalangi itu lalu Pak Dila hubungkan dengan teori Hans Kelsen tentang Steffenbaum teori itu ada Grund Norm yang namanya Pancasila lalu ada Stats Fundamental Norm yang mestinya menjadi dasar dari GBHN kalau masih ada sekarang itu gak ada jadi seolah-olah gak ada pakem di dalam penegara karena Steffenbaum itu apa namanya pohon kebijakan itu tidak diatur secara rigid oleh hukum Pak Emil begini ya di tahun 50-an sebelum pemilu saya di mahasiswa ada dua gerakan mahasiswa gerakan mahasiswa ekstra kurikuler perserikatan perhimpunan mahasiswa Indonesia ada HMI PMKRI GMKI perhimpunan mahasiswa sosialis semuanya pokoknya yang ber ada partai ada mahasiswa partai mahasiswa itu saya berangkap peranan mahasiswa bukan subordinasi terhadap ideologi orang tua maka kita membangun konsep Dewan Mahasiswa jadi ada perserikatan perhimpunan mahasiswa PPMI kita dibunuh Dewan Mahasiswa bersama dengan Kusnadi di Gajah Madan dan sebagainya kita bentuk dan Senat Mahasiswa Fakultas Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Fakultas Hukum Fakultas Kedokter keilmuan menjadi pokok apa Fasabat ketiga itu sebagai mahasiswa kau bukan politician you are a sub student kau masih belajar jangan kau menjadi alat dari partai-partai luar stanfei apa itu suara utuh suara aja tapi kau punya individualitas ilmu pakai lepas dari ikatan partai masuk kita silat lahirlah silat mahasiswa lahir Dewan Mahasiswa UI Dewan Mahasiswa Gajah Mada Kusnadi Dewan Mahasiswa ITB dan sebagainya Pak Emil dulu Dewan Mahasiswa UI Pak Emil dulu Dewan Mahasiswa UI ketua Dewan Mahasiswa UI dan kemudian Dewan-Dewan Mahasiswa berkumpul menjadi majelis mahasiswa Indonesia saya ketupanya jadi apa falsafat ketiknya itu student you are not politician jangan kau menjadi alat kekuatan politik otak yang kau pakai you are a student karena itu positioning kita para mahasiswa jangan menjadi alat politik partai atau kekuatan politik itu jahat dia itu punya agenda sendiri bukan berjuang untuk mahasiswa dia menggunakan mahasiswa sebagai force jadi dalam hal ini kita mesti kritis dalam hal ini nah dan mahasiswa punya apa agenda sendiri nah kita pikir agenda sendiri senat mahasiswa fakultas memperjuangkan kepentingan keilmuan fakultas ekonomi ketika ada teori guru-guru belanda di fakultas ekonomi teori belanda padahal di amerika muncul keynesian teori kita pertanyakan why are we stick to the classical economics why not only the keynesian economics kita tanya itu akhirnya dampak mitra menanggapi itu berubah kurikulum jadi stick to your apa itu trasee to your goal you want to be intellectual tidak mau menjadi alat kekuatan politik siapapun juga itu itu yang bagi saya menjadi pokok jadi para mahasiswa sekarang memang dalam menjelang apa dalam keadaan sekarang ini orang menjelang 2024 orang mencari backing dan backing itu mahasiswa bisa menjadi apa noise maker membuat noise itu macam-macam itu kita mesti waspada bahwa ketika itu saya sebagai mahasiswa terhadap noise maker kita langsung saya masih ingat ada kelompok ini menggunakan kelompok mahasiswa saya ke ketua ketua partai Nasir Pak Nasir Nasir tahukan kehidupan mahasiswa belajar supaya tidak masuk ke alur partai itu please Pak Nasir bantu supaya mahasiswa bisa kritis bukan jadi alat partai politik Nasir setuju shake hand maka bergembang HMI tidak sebagai underbow dari political party dan sebagainya itu jadi waktu saya itu sebagai mahasiswa kau sendiri harus positioning yourself apa sebetulnya perananmu sebagai mahasiswa jangan menjadi alat dari kekuasaan resmi maupun yang oposisi jangan menjadi alat kau mahasiswa otakmu yang kau kembangkan daya kritis kau kembangkan karena tanggung jawabmu bukan sebagai mahasiswa tanggung jawabmu nanti sebagai intelek dan sebagai intelek kau adalah intelek paripurna yang tahu membedakan mana yang mau memanfaatkan mana yang sebetulnya kebenaran iki loh netizen barusan Pak Emil bicara seperti dia memimpin rapat Dewan Mahasiswa atau apapun energized by Emil salim asap asap sambungin dulu nih energi yang masih membara menarik saya pengen ikut ke wacana tadi Pak Prof Emil terjajah kita dulu terjajah doangnya hari kita berjuang kita merdeka deklarasikan kemudian puluhan tahun berikutnya Prof 70an tahun kalau dari perspektif saya jadi saya misalnya di 2011 itu Prof apa ya bersama masyarakat di sungai Citarum ada komplek industri paling tua mulai dari Majalaya Majalaya Ranca Ekek sampai ke Bekasi ada lengkap industri tapi yang saya lihat di sana keterjajahan pabrik-pabrik berdiri tinggi-tinggi itu temboknya membatasi antara rumah dan pabrik mencaplok sungai mencemari sungai masyarakatnya hidupnya seperti apa ya memprihatinkan sekali dan sampai sekarang masih seperti itu Prof tidak hanya di hulu sungai Citarum tapi panjang sampai Karawang ceritanya begitu martabatnya meskipun ya masyarakat tersenyum tertawa bahkan menawari saya makan waktu itu ayo makan seadanya rumahnya di pinggir sungai di Balendah waktu itu mereka apa ya bisa-bisa bisa menahan bukan bisa menahan bisa bahagia bisa menemukan kebahagiaan tapi menurut saya kita salah memperlakukan mereka industri berdiri di situ jaya gitu dulu di majalah itu ada alat penun bukan mesin tapi sekarang digantikan mesin sekarang telat bertransformasi akhirnya ketinggalan kita kotor gitu kan mesin-mesin teksinya sudah tua sudah usang itu saya lihat di Citarum kemudian saya lihat juga misalnya sekarang di isu energi di lokasi-lokasi pembangkit lokasi-lokasi pembangkit PLPU Batubara maupun di tambangnya dan ceritanya ceritanya itu ya terjajah terjajah itu dalam artian misalnya di batang di batang itu diusir petani diusir mereka tidak mau melepas tanahnya berjuang sepanjang udah lama lah berjuang tapi kemudian dengan peraturan pakai peraturan akhirnya sudah pokoknya diselesai di pengadilan ambil aja ganti ruginya disana jadi itu yang terjadi dalam artian kita pertanyakan kita ini merdeka atau tidak sudah merdeka atau belum kita sedang mengisi betul kita sedang perjuangkan terus tapi banyak yang tertinggal dan proyeksinya Prof dengan kemarin Omnibus Omnibus Cipta Kerja maupun berbagai produk hukum lainnya kemarin yang dikebut itu saya khawatir proyeksinya lingkungannya semakin rusak tapi di saat yang sama masyarakatnya juga tertindas semakin tertindas jadi di luar kan mulai muncul gerakan dekolonialisasi artikulasinya itu ada dua stop eksploitasi dan bayar yang fair nah ini yang dengan Omnibus bayar fair itu sedikit sedikit buram itu di bayar fair itu kemudian stop eksploitasi kita di eksploitasi besar-besaran sekarang jadi itu itu kalau di perspektif lapangan tentu kawan-kawan lain bisa cerita banyak prof yang berjuang ada WALHI ada LBHI LBHI di Sumatera ada Sumatera untuk energi bersih ada JATAM ada jaringan advokasi tambang di Kalimantan berjuang berjuang banyak ceritanya jadi itu itu potretnya prof yang terjadi dan dari situ sebenarnya masyarakat sipil mengambil posisi intelektual-intelektual masyarakat sipil dari situ itu pengetahuan yang mereka kumpulkan itu realita yang ada dan akhirnya berposisi seperti itu sedangnya saya mengenai menang tanpa menyakiti ini menarik Prof victory without defeat karena pelanya yang saya lihat taruhlah pemerintah kita sebut institusi yang dipimpin Jokowi dia menyelenggarakan infrastruktur proyek-proyek itu dengan mengalahkan rakyat itu yang terjadi diusir dihardik bahkan di Jawa misalnya kemarin sempat ramai di Wadas di Jakarta juga betul kan tadi konteksnya Jawa di Wadas di Pako di Batang di Cirebon di Indramayu di Banten terkalahkan dan tersakiti kalau buat saya itu kan apa ya pemerintah ini seperti lagi investasi dendam sakit hati mereka saya bisa merasakan diusir terusir itu sakit sekali petani juga pun tidak terusir dengan pilihan teknologi kotor tercemari dan produktivitas turun karena ada logam berat terakumulasi itu terjadi di banyak tempat bahkan di Jawa jadi menang menang tanpa menyakiti ini ini harusnya yang ditunjukkan oleh pemerintah menurut saya dan tidak ditunjukkan dan oleh karena itu saya khawatir ya aksi-aksi misalnya atau misalnya positioning yang tadi Prof mungkin bilang seperti opposed seperti ingin menjatuhkan itu simply adalah reaksi dari disakiti itu Prof dijajah itu mereka mereka sudah mencoba berbagai cara kawan-kawan itu saya tahu banyak kok yang nyambung bahkan dengan Presiden informasi ya mungkin ada selubung tapi informasi diserahkan tapi yang kita temui tidak begitu jadi betul saya setuju dengan tanpa kekerasan tentu kita setuju tapi saya khawatir ini ini adalah reaksi simply simply reaksi dari apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai proyeknya dengan berbagai kebijakannya jadi seperti itu itu mungkin yang mau saya sampaikan mau saya tambahkan dan kalau sekarang saya lihat sebenarnya ide-ide tentang alternatif itu bermunculan karena ya salah satunya era informasi misalnya Bang Faisal Basri kemarin kita ngobrol sama Bang Faisal tanpa time lag korupsi naik tax ratio turun kurang lebih berarti masyarakat dapat informasinya entah di ekspos media kemudian akhirnya mengambil keputusan sendiri pribadi individu tanpa banyak ribut yaudah gue gak membayar pajak misalnya sama juga dengan pengetahuan sekarang misalnya ada tadi gerakan di growth di growth yang lebih fokusnya kita growth tapi materinya materi itu akhirnya sumbernya ke ekstraktif kita coba hentikan bagaimana kita bertumbuh tanpa ngeruk itu sudah sampai di Indonesia sudah dibaca oleh intelektual Indonesia kemudian ada gerakan dekolonialisasi dua mata koin lah yang satu di growth harapannya ya negara-negara maju dulu disini kita dekolonialisasi bayang fair atau stop eksploitasi itu yang sebenarnya diperjuangkan kawan-kawan jadi pikiran-pikiran yang kita periksa dalam artian masyarakat periksa bukan dibaca oh iya hayo enggak seperti tapi kita periksa baik buruknya konteksnya seperti apa dan saat ini kita setidaknya menghadapi konteks yang sama dalam konteks dampak perubahan iklim atau bumi yang sedang homeostasis dan kita di tengah-tengahnya kita terancam tenggelam kita terancam topan kemarin bahkan terjadi di Nusa Tenggara Timur semakin intensif kita konteks sekarang ada di situ dan saya atau masyarakat sipil saya terutama saya juga saya berpendapat kita enggak bisa nih pakai cara lama dalam membangun karena konteksnya sudah berubah konteksnya sudah berubah walaupun betul Indonesia masih harus maju kita masih maju masih banyak yang tertinggal tercecer mesti kita angkat mesti kita advokasi mesti kita afirmasi mesti kita muliakan tapi pasti ada cara lain pasti ada cara lain dan sudah ada sudah ada cara lain sudah ada teorinya sudah ada contoh-contohnya tinggal maukah kita melirik itu dibanding misalnya kita melirik cara-cara lama ya sudah kita seperti Porof bilang infrastruktur 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 justru challenge-nya yang harus kita jawab sekarang atau pemerintah jawab itu bagaimana kita bisa maju di 2045 paling pertama saya bilang tanpa menyakiti rakyat kita saya juga rakyat tanpa menyakiti tanpa mengotori lingkungan tanpa memperparah dampak kerusakan iklim yang semakin nyata semakin nyata itu dalam artian suka nggak suka kita sedang di tengah itu kita harus cari jalan lain kita harus cari jalan lain nah ini akhirnya balik ke pemerintah sadarkah dia dengan konteks itu atau misalnya dia hanya memilih memalingkan saja udahlah pokoknya kita pakai cara lama pokoknya kita harus maju tapi sayangnya yang kita lihat dengan defeating the people itu prof dari perspektif menambahkan dari prof itu itu benar ya dan kan misalnya tadi soal kereta cepat kereta cepat itu berhentinya di padalarang jadi nanti orang mesti cari lebih lama nanti bang padalaran ke Bandung kalau di Jakarta dia di ujung halim jadi tetap dari efisiensi nggak dapat sehingga orang menganggapnya rasionalnya dimana kereta cepat itu Pak Emy terangkan tadi lalu orang berpikir jangan-jangan ini semacam desain oligarki untuk sekedar land clearing aja kan yang penting ada jalur di situ berarti ada lahan yang digusir segala macam bikin properti di situ kan jadi citarum tadi itu jalur eksploitasi juga kereta cepat jalur eksploitasi sama aja terjadi di Jawa Barat sama-sama jadi ini problem yang kadang-kadang terselip di dalam retorika dan headlight cuma bilang kereta cepat ya kita mau tahu cepatnya dari mana ke mana kalau saya mesti ke Halim dulu baru sampai ke Bandung ternyata nggak sampai di Bandung juga cuma padalarang jadi soal-soal ini sesuatu yang disembunyikan di dalam perencanaan terbaca justru karena kita curiga bahwa ada desain buruk di dalam politik untuk memanfaatkan lahan-lahan ini Pak Emil inti masalah Bung adalah pemerintah itu berpikir sektoral dia terbagi atas departemen perhubungan keuangan macam-macam itu maka ada cara berpikir silo jadi berkir gini saya lingkungan tidak bisa disektorkan maka karena itu tidak mempunyai departemen tapi sangat menarik semua menteri yang saya temui ketiknya Pak Emil lingkungan itu penting tapi saya mesti bekerja lima tahun kata menteri sektor jadi beri saya kesempatan lima tahun jangan diganggu-ganggu dulu dengan lingkungan supaya saya bisa bekerja jadi pola pikir setiap menteri sektor adalah silo silo gitu silakanya adalah semua berpikir sebagai silo lantar ada menko menteri koordinator menko ini mestinya menkoordinasikan itu tapi dalam menkoordinasikan itu dia mesti ada keselokan overworked apa namanya itu wibawa rohani ada wibawanya kebanyakan para menko adalah dari partai lain itu menteri ini menteri partai lain itu yang jelas menteri X yang sektor tidak mau pada menteri A yang koordinator partai lain itu sehingga apa itu ya keselokan overworked apa namanya itu untuk mengendalikan bagi menko itu agak susah gitu karena sifat kepartaian tadi maka bagaimana lintas sektor ini itu paling saya sulit hadapi sebagai menteri lingkungan lingkungan itu tidak sektor dia itu lintas sektor jadi dia mencakup hutan maka waktu saya masuk ke dalam world commission on environment development saya bilang I have a problem ada aspek ini but there's something wrong di dalam pembangunan di oleh pemerintah I face this problem problem ini bahwa saya menghadapi silo silo menteri menteri silo bagaimana membangun lingkungan jika menghadapi pola pikir sektoral silo tadi disana kemudian debat rame-rame lahir sustainable development jadi what is wrong yang keliru ada konsep pembangunan konsep pembangunan bukan membangun jalan itu pembangunan tetapi seperti tetapi lupa costnya opportunity cost lupa untuk untuk apa kecepatan ini apa benefitnya kecepatan dibandingkan kalau dana ini saya pakai untuk hal yang lain itu cara berpikir kotak sektor silo adalah kunci permasalahan pembangunan Indonesia maka dibangun jalan raya di Papua yes jubat 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 raya tapi siapa yang bisa memanfaatkan opportunity itu yang ada jika tingkat pendidikannya masih rendah maka terbentanglah satu infrastruktur yang tak terpakai jadi maka bagaimana seharusnya terpaksa cara merencanakan mesti lintas sektor tapi lintas sektor dengan pemahaman apa apa gonta-gantinya sektor A pada B sektor X jadi ada satu matrix dan sebagainya itu menteri perencanaan kita politisian bukan ekspertif jadi dengan demikian pola pikir lintas sektor intersektoral macam-macam itu gak nyambung jadi waktu saya itu kita disebut teknokrat macam-macam waktu itu ketika saya di Bapak Inglas itu memang kita tanya saya masih ingat ada satu departemen kementerian bilang give me the money we do the job saya balik bertanya tell me your job and we give the money apa jobmu bingung dia coba kau tulis kau mau 100 rupiah itu untuk apa kenapa di Aceh kenapa tidak di Papua kenapa jalan kenapa tidak air kenapa boom bingung dia lahir dip daftar isi proyek dahir proyek proposal lahir jadi maksud saya kaum intelect kaum intelectual dia you face a problem don't stop in complaining jangan berhenti ini sektor lah payak ini sektor ketika saya di lingkungan tiap menteri bilang Pak kami tunggang kerjanya 5 tahun Bapak kasih kami jangan masuk dulu dia supaya saya bisa berhasil diganggu dengan lingkungan terus saya bilang kalau semua bicara begitu buat apa ada menteri lingkungan jadi ada ada self interest tiap-tiap menteri itu mempunyai keinginan ikilo aku loh tanda tangan prasakti ada keinginan itu macam-macam semua pejabat-pejabat penyakinan gubernur menteri semacam itu tapi for what for what prasakti itu itu nah itu yang kurang nah jika perencanaan itu apa kuat ya mempertanyakan ini pertanyakan why ibu kota negara why keretapi cepat why itu macam-macam bukan berarti membantah presiden bukan maksudnya adalah membantu presiden to take the right decision bukan kepentingan apa kepentingan dari individu-individu yang ada berkeliaran di macam-macam itu jadi inti pokok ibu kota karakter pembangunan negara berkembang adalah lintas sektor sehingga menghendaki a holistic approach satu dua pola perlihatan bukan ini sumber daya alam bagaimana aku memanfaatkan gali lubang itu lubang macam sehingga pertambangan menjadi nomor satu bongkar tanah menjadi dua bongkar sungai menjadi ini no Tuhan memberikan alam ini kita tanya dulu dong why alam ini mengapa tidak bukan resource eksplode AC tapi resource enrichment perkayaan resource kenapa kenapa Jawa adalah benturan Jawa Sumatera benturan lempeng-lempeng Australia sama Asia terjadi bukit barisan Sumatera gunung-gunung di Jawa ini lain kemudian island di timur pulau lain Wallace line kemudian Kalimantan tidak ada benturan lempeng Kalimantan tidak ada bunung wetland wetland negara air jadi jangan samakan pembelian pembangunan Kalimantan sama seperti Jawa Sumatera bagaimana bukan saya anti anti please it's a different different ecosystem maka membuat food estate di Kalimantan air disalurkan air gambut disalurkan tanam padi aduh costly tidak cocok dengan daya dukung lingkungan tapi itu mestinya para akli-akli lingkungan ini yang bicara dengan Ibapenas dengan ini what is the dimension of ecosystem itu Kalimantan itu lain dari Jawa itu tidak bisa makan nah maka bagaimana kita cari jalan lain wetland air bagaimana value added air jangan ikan patin ikan arwana jangan dan sebagainya itu ya jadi tiap-tiap karakter pulau Indonesia itu mengendaki pendekatan ecosystem berarti menglihatan pembangunan bukan resource eksplotasi tapi resource enrichment perkayaan resource perkayaan dengan apa brain power maka biodiversity ilmu menjadi penting value added ilmu menjadi penting teknologi menjadi penting karena itu kunci saya adalah manusia Indonesia ini harus kita digoyang-goyang supaya Baukau dimembangun daerah yang lain dari Jawa lain dari sebat dan sebagainya itu Jerman membangun manusia Jepang membangun manusia RRT dan soping mocep tu mulang-mulang rame-rame dan soping no manusia skill development otak development Jepang juga boom tumbuh Indonesia juga hard roots human resource development number one yes bukan upah murah dan dicemari manusianya jadi ini menunjukkan kalau politik tidak diasuh dengan konsep itu memang berantakan kan pada akhirnya ada paradigma yang mesti minimal dimeniki oleh seorang pemimpin itu dan kalau tadi misalnya oke kalau kita mau ajukan tesis bahwa kita mesti hidup dalam ekosistem berarti hukum lingkungan itu dia mesti jadi payung dari hukum yang lain kan jadi hukum infrastruktur segala macam bahkan hukum pidana mesti berpayung pada hukum lingkungan tapi hukum lingkungan juga cuma jadi satu hukum yang bersaing dengan hukum akumulasi padahal hukum lingkungan menjamin diversity dan menjamin egalitarian ethics hukum akumulasi dia cuma soal akumulasi disini tidak diperlukan jadi saya anggap bahwa semua orang bisa bicara tentang sustainable development tapi presiden mesti tahu ide di atas itu yaitu the sustainability of the idea of sustainable development jadi ini saya mengerti presiden itu punya seribu satu soal dia bukan akhli lingkungan bukan it's the intellectual kita yang harus ngomong beritahu memasukkan dan sebagainya tau gak bong statistis para sarjana ini 60% dari sarjana koruptor ini data keren menurut pengakuan dari kementerian PNK jadi dia punya otak masya Allah something is wrong di dalam cara kita mendidik itu jadi don't expect bahwa kalau sudah menjadi sarjana selalu sudah sudah hebat no jadi penyangkit itu mungkin maka human resource tidak menjadi penting maka ketuhanan yang mahal saya what does it mean how to make agama itu instrumental di dalam men shape si manusia ini tau gak bong saya sangat kagum pada baju lhikmah the house of wisdom dipimpin oleh Al-Kawarizmi siapa itu Al-Kawarizmi pencipta Al-Jabbar pencipta angka nol masya Allah satu ulama terpandang memimpin baitul Al-Hikmah agama Islam menjadi membudaya di seluruh dunia pada abad tersebut itu jadi agama itu can be an inspiration of science development abusina macam-macam macam itu nah why kita tidak kembangkan ketuhanan yang mahas bermuara pada peradaban manusia berasaskan ketuhanan ketuhanan mahas kenapa kita gimana istoria Al-Kawarizmi itu pencipta al-Jabbar pencipta angka nol padahal ulama ketua baitul Al-Hikmah why cannot do it itu kita Indonesia yang negara pemuluk Islam yang gitu besar why not to the quality why stick to the quantity itu jadi ketuhanan yang mahas pikiran saya ke bagaimana ya baitul Al-Hikmah maka ABCD macam-macam kita jabarkan kita diskusikan how demokrasi itu gimana yang sebetulnya itu that is the task that intellectual itu yes itu ya sang ulama pencipta Al-Jabbar dia datang dengan prinsip pikir-pikir-pikir baru kerja kelewat tapi bukan hanya pikir-pikir tulis diskusi debat itu loh jangan pikir-pikir hanya diem oh ya tentu oke Tata coba dilanjutkan dulu komplain-komplain kan Tata dari Greenpeace dan bikin advokasi tentang pemberdayaan rakyat kadang-kala hanya bisa melalui satir melalui artistik film segala macam karena kalau mau duel di lapangan itu bisa ditangkep langsung oleh intelijen apalagi kalau udah nyinggung soal tanah lingkungan sumber daya itu potensial untuk dibeku yang dibeku adalah orangnya bukan pikirannya oke Tata ya Prof tadi saya dapat banyak maknanya deh Prof Emil tentang sebetulnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam berkampanye selama ini kok kita terutama akhir-akhir ini kita kesulitan tadi disampaikan oleh Bang Roki untuk mendorong sesuatu yang baik nah saya mencoba menyambungkan yang dikatakan oleh Asof dan Prof tadi kok pembangunan sekarang ini selalu mengalahkan rakyat mungkin kalau saya perluas mengalahkan lingkungan juga tadi Prof menyampaikan sebetulnya itu tugas intelektual kan tugas intelektual baik mungkin akademisi mungkin aktivis tugas para sarjana ya kalau istilah zaman dulu nah saya melihat memang ini sebuah kunci ya dan ini yang hilang sebetulnya terutama mungkin akhir-akhir ini dan setelah reformasi ternyata kita tidak tidak tambah lebih baik gitu reformasi yang Bang Roki sebagai dosen ikut demo saya semester 2 waktu itu tingkat 1 ikut demo juga nah yang saya lihat sekarang berpikir ya tadi saya belajar dari Prof ternyata berpikir itu tidak rumit gitu ini yang mungkin simple kan bicara opportunity cost ketika bicara Ibu Ketan Negara banyak opportunity costnya terutama mengenai pembangunan sumber daya manusia terus kemudian bicara kan kereta api cepat itu rumit sekali perdebatannya sekarang Prof seorang teknis tadi saya mengatakan oleh Prof sudah ada jalan tol sudah ada kereta biasa sudah ada pesawat jadi saya melihat bahwa hilangnya sikap intelektual yang pertama ini berpikirnya hilang gitu sekarang gitu padahal berpikir itu tadi simple asal kita berani berpikir dan mau berpikir untuk 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 para intelektual nah ini yang pertama terus kemudian yang kedua ini tantangannya Prof yang saya lihat tadi adalah independensi karena kita kan berpikir tapi kita gak independen oke nah independensi ini sekarang malah mulai digerus ketika kuliah kan saya gak tau angkatan berapa yang ada fakta apa oh fakta integritas sudah tanda tangan baru ya jadi mahasiswa sudah dilarang berpikir mungkin ini dilarang bertindak ya tapi kan tindakan ini lahir dari pikiran nah ini sejak kuliah Prof dulu mungkin kalau Bang Rokhi kan bangga dengan Pak Mahar Marjono ya iya tadi Prof mungkin menyampaikan Pak Kusunadi ya juga kira rektor legendaris juga di UGM nah sekarang itu dulu ya kita tau banyak pembatasan di era order baru tapi banyak pihak di kampus terutama yang masih berusaha menyediakan oase untuk berpikir karena mereka tau dan independensi ya independensi setelah berpikir itu karena mereka tau bahwa sikap intelektual ini sebenarnya kunci ya kunci untuk tadi mengkoreksi kemudian menyampaikan sesuatu yang baik mengkoreksi secara baik tadi yang disampaikan tanpa tanpa mengalahkan dan juga mencegah pembangunan ini mengalahkan rakyat dan mengalahkan lingkungan kalau yang kalau yang saya lihat ya nah kemudian saya punya pertanyaan kepada Prof Emil sebetulnya karena tadi kalau saya memahami kita mungkin cukup memahami ya bahwa banyak cara untuk menyampaikan sesuatu yang baik terutama kepada pemerintah yang valid ya dipilih oleh rakyat nah tapi kemudian dengan berbagai cara itu tentu kita belum mengetahui Prof sebenarnya kita ada dimana tadi Prof sebagai anak tiga anak tiga zaman ya Prof ya anak tiga zaman banyak mengacu kepada misery ya itu yang harus dihindari kita sebagai sebagai bangsa yang merdeka kita punya Pancasila kita tidak boleh lagi ada diskriminasi seperti masa kolonia tidak boleh ada kelaparan tidak boleh ada kemiskinan nah dengan kondisi sekarang mungkin untuk bahan kita Prof kira-kira mungkin Prof sebagai pengajar dosen ini nilainya berapa Prof kira-kira kalau A sampai F sehingga kita bisa punya reality check yang tepat untuk kita merespons itu tadi mungkin caranya bisa berbagai macam ya Prof gini Bung ya seorang pemimpin kekuatannya adalah always think one step ahead jadi kalau ini pengikutnya dia selalu one step ahead jangan kau tertinggal di dalam berpikir selalu mesti lebih maju nah maka kalau kau mau lebih maju itu one step ahead persoalan yang kau tangani juga persoalan dia bukan hari ini bukan persoalan bagaimana pemerintahan segala macam itu KPK macam-macam bukan itu tapi one step ahead kemana ya kita mesti pergi coba bayangkan Indonesia di dalam kualitas intelektual kita berada pada industri 2 industri 2 adalah satu bangunan industri yang didasarkan pada listrik sekarang orang sudah berpikir industri 4 artificial intelligence digital macam-macam dia berkembang ke industri 5 itu di dalam industri 2 dan 5 macam-macam juga ada society 2 society 4 society 5 berkembang itu jadi perkembangan dalam teknik pembangunan bukan hanya cara membangun tapi pengaruhi tatanan sosial yang mengikuti proses pembangunan itu pertanyaan saya siapa memikirkan industri 5 dan society 5 di kalangan intelektual kita siapa yang bisa berkata Pak Jokowi please arahnya ke sini Pak karena ini ke industri 4 2 3 4 5 society 3 4 5 sehingga dan demikian beliau yakin bahwa apa yang kita kemukakan itu bukan sekedar lip service menjilat no Pak this is the future kalau ini tidak ditempuh habis kita maka apa poin saya kita intelektual jangan berhenti belajar saya terus terang ya bergumul di otak saya pikiran yang saya berdiskusi dengan teman cara matematika kita kenapa kita rendah di matematika cara pengajaran yang harus kita ubah how saya cari akli matematika coba gimana sih kok kita konyol betul matematika science kenapa bioscience bioscience kita tidak tahu memanfaatkan value added dari begini Pak ya suku Dayak ya Pak Medang di Putus Sibau di perbatasan Kalimantan Barat itu ini dia kepala suku Medang namanya itu lantas suku Iban Benang saya kunjungi desanya saya lihat keadaan desanya itu tidak ada pusat PKM pusat kesehatan masyarakat tidak ada dokter tidak ada macam-macam itu saya tanya kalau sakit ya rakyatmu sakit gimana sakit apa sakit kepala daun ini Pak yang kita pakai kalau sakit perut ada sungai disana itu ada siput-siput kecil itu siput-siput kami kumpulkan kita goreng tanpa minyak kita tumbuk itu kita minum ini membubual dia dia kasih saya contoh satu itu saya tanya sama dia kau sendiri di mana sakit puter-puter sakit itu jadi apa yang kau lakukan aku ambil dari korek dari kantor ini ambil korek api berisi pacat tinta jadi apa aku taruh sini lantas apa saya suruh dia gigit lantas tidur lantas bang bangunnya kau sehat apa kipah masuk kini bapak ini saya kasih kepada bapak saya bawa siput yang itu dan ini saya bawa ke lembaga biologi saya tanya tell me ada apa dia kok bisa apa kata di dalam si siput yang 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 menggigit itu menggigit itu mengapa sini di sini ada aorta 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 di sini pecah ke dalam itu serabut-serabut ke otak jika aorta itu kental darahnya darah itu terhenti pusing kepalanya itu apa itu si pacat itu sekualin jadi pada waktu dia gigit keluar sekualin mencairkan beku udara dia tidur mencair beku udara mengaruh kembali masya Allah jadi siput itu pacat semua itu adalah obat dan memang dia lakukan itu instinktif secara naluri dia lakukan tapi kita perlu mengembangkan terjemahkan naluri ini ke dalam sains maka di dalam tanah ini ada sekualin di dalam pohon di pohon-pohon itu ada macam-macam bunga bukan hanya bunga-bunga yang indah bahan baku parfum kalimantan utara menjual bunga-bunga ini ke Paris sebagai sumber parfum di Paris kita tidak menggunakan pohon-pohon bunga-bunga yang sama apa poin saya otak kita tidak mengerti added value of the biological resource jadi kalau kita memahami added value biological resource kita paham itu Masya Allah makmur tanah air kita ini tanah air kita ini di katolik setiwa 12 bulan setahun matahari 2 samudera India sama Pasifik 2 benua jadi banyak akli-akli bilang sama saya you live in sorga dunia itu but why the people poor otaknya ilmunya belum berkembang jadi pak kembali jangan berhenti belajar go on belajar itu dan dunia sekarang terbuka untuk belajar di ipad saya itu saya bisa jebret ngobrol dengan si Bill Gates jebret Farid Zakaria jebret Masya Allah itu luar biasa jadi it's so much to do so much to learn jadi intelektu jangan berhenti belajar terus belajar karena Indonesia harus naik dari Indonesia 2 ke 3 ke 4 ke 5 didampingi society 2 3 4 5 apa itu intelektual harus menjawab oke intelektual harus menjawab Emil Salim kaya dengan pikiran dan kita akan diskusi lagi terima kasih pak Emil semoga nanti ada quiz baru jangan menghapal nama-nama ikan tapi menghapal nama-nama siput dan nama-nama lintah lintah oke jadi intinya begitu kita ingin agar supaya bangsa ini kejar-mengejar dengan pengetahuan dan pemimpin dia mesti ada di depan keadaan hari ini jadi kalau teknologinya 4.0 sekarang pemimpin jangan 0.4 gitu kan maksudnya jadi hasilkan ulang pengetahuan dengan cara itu kita menghasilkan ulang Indonesia terima kasih pak Emil teman-teman masjid Dila Marsha Assoff yang sudah senior Tasya yang amat senior Wiwi yang mengupayakan program ini Jalan Terus Haji dan teman-teman Dina Yuyun bawa milik kantor ini kita ketemu lagi ya di episode berikut siap salam akal sehat bukan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton